Sudah miskin, hak atas bantuan malah dipotong. Ironisnya yang memotong merupakan agen yang mencairkan dana tersebut. Hal ini pun memicu sejumlah keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan, PKH, di Sidoarjo, yang diduga dilakukan oleh Oknum Agen BNI 46, melaporkan kasus ini ke Komisi EDPR di Cawa Timur bidang kesejahteraan masyarakat. Kasus ini terungkap dari hasil temuan pendamping PKH di Sidoarjo yang dicurhati sejumlah KPM karena bantuan PKH yang cair melalui Agen BNI nilainya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana pencairan berkurang kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000 setiap kali pencairan. Dalam kesempatan ini, warga yang ditemui Wakil Ketua Komisi E, Artono, didampingi anggota Komisi Bidang Kesera, yaitu Adam Rusdi dan juga Hari Putri Lestari, mengaku awalnya tidak tahu kalau bantuan dari pemerintah dipotong oleh Agen. Pasalnya, dia tidak pernah mengerti berapa uang yang ditransfer ke rekeningnya lantaran kartu ATM miliknya dibawa Agen BNI 46. Menanggapi laporan tersebut, Adam Rusdi, anggota Komisi EDPR di Cawa Timur, berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi dari sejumlah KPM PKH dan pendamping PKH di Sidoarjo dengan menggunakan BNI 46 Jawa Timur dan BNI 46 Cabang Sidoarjo untuk segera menindak Agen BNI yang nakal. Jika nantinya tidak ada tindakan atas kasus ini, kasus ini akan dikawal Komisi E hingga kerana hukum. Masalah di Agen BNI, jadi ada indikasi bahwa Agen BNI ini memotong bantuan yang dari Kemensos itu untuk masuk kepada rekening pribadinya. Ada indikasi di sana. Jadi yang seperti kita ketahui bersama, ada 5 KPM. Oleh karena itu, saya mengarah kepada Dinsos Provinsi untuk melakukan pengecekan kepada semua Agen BNI. Ini terjadi di semua wilayah Jawa Timur. Jadi itu uang yang seharusnya membawa untuk? Iya, dan semuanya macam-macam. Yang Rp50.000, yang Rp100.000, dan sebagainya. Ini harus kita usut. Kerugian yang dirasakan oleh... Inilah cantiknya Agen BNI bermain. Jadi masyarakat ini tidak tahu kalau uangnya itu dipotong. Jadi ya, ya kemudian diterima gitu aja. Ini untuk program PKH ini? Iya, itu program PKH ini. Nah, ternyata ini diketahui oleh teman-teman pendamping kecamatan, kemudian pendamping kecamatannya yang melakukan kepada kawasan dan kawasan melakukan oleh kita. Sejak kapan ini mas? 2019. Politisi Partai Golkar ini menyebutkan bahwa indikasi seperti ini bisa saja terjadi ke siapapun penerima bantuan PKH. Untuk itu pemerintah juga harus tetap melakukan pengawalan dalam program pencairan ini guna mengantisipasi ada kasus serupa.